Intro Selain itu pelaksanaan ujian kompetensi kejuruan di sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 1 Gorontalo di tengah pandemi memperlakukan aturan protokol kesehatan yang sesuai dengan standar operasional prosedur SOP yang telah diajukan. Sesuai dengan Juknis pelaksanaan ujian kompetensi keahlian Direktorat SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di mana pelaksanaan UKK diberi waktu pada tanggal 1 April sampai dengan akhir tahun ajaran 2020-2021. SMK Negeri 1 Gorontalo juga telah mengikuti Juknis tersebut dengan melaksanakan UKK yang pelaksanaannya secara tetap muka karena UKK tidak bisa dilaksanakan secara daring. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gorontalo Ruslan Payu mengatakan pelaksanaan UKK di SMK Negeri 1 Gorontalo mewajibkan siswa maupun guru penguji untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihak sekolah juga telah mengajukan standar operasional prosedur SOP ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo sebelum pelaksanaan UKK dimulai untuk mendapatkan izin pelaksanaan UKK di sekolah secara tetap muka. Ruslan juga berharap partisipasi siswa pada UKK tahun ini bisa diikuti oleh seluruh siswa agar tujuan menyukseskan pelaksanaan UKK di SMK Negeri 1 Gorontalo bisa tercapai. Terkait dengan pelaksanaan UKK, kebetulan di SMK 1 Gorontalo jumlah pesertanya itu kurang lebih 652 dan itu tersebar di 9 kompetensi keahlian. Karena situasi pandemi yang masih ada di Indonesia khususnya di Gorontalo kami sudah melakukan penerapan atau SOP dari pelaksanaan UKK itu sendiri dan itu kami sampaikan ke pimpinan di Putpora untuk meminta petunjuk dan tes tubuh dia dalam pelaksanaan UKK ini. Kami melaksanakannya sengaja waktunya kita perpanjang karena itu dilakukan berdasarkan SIP supaya kita bisa menekan atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu bagi anak-anak kita wajibkan mereka menggunakan masker mencuci tangan maupun menyiapkan hand sanitizer secara kendiri kalaupun itu tidak kita sudah menyiapkannya di setiap rumah. Ini semua kita lakukan adalah untuk membantu pemerintah khususnya di Gorontalo untuk menekan penyebaran virus corona-19 itu. Di SMK Negeri 1 Gorontalo sendiri ada 9 kompetensi keahlian yang diujikan yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang terbagi menjadi tiga jurusan yaitu TKJ, multimedia, dan rekayasa perangkat lunak. Bisnis dan manajemen juga terbagi menjadi tiga jurusan yaitu OTKP, BDP, dan akuntansi keuangan. Broadcast dengan jurusan PSPR. Dan yang terakhir teknologi dan rekayasa dengan jurusan analisis pengujian laboratorium. Indra Uno, TVRI Gorontalo. Terima kasih telah menonton!